Pendekar bayangan setan jilid 23. Selesai berkata dia penjamkan matanya dan tidak berbicara lagi. Tan Kiyabeng berdua pun tidak berani bertanya lebih lanjut merekap pun lalu pada beristirahat sendiri-sendiri. Keesokan harinya Ui Liyong Chi mengundang Tan Kiyabeng ke hadapannya dan mengambil keluar sebuah kitab yang berisikan rahasia-rahasia berlatih silat lalu diserahkan kepadanya. Nasibmu amat mujur katanya perlahan. Bahkan memperoleh pil sakti dari ular raksasa dan tenaga murni hasil latihan selama ratusan tahun dari Hantan Lojian, walaupun seluruh tenaga belum lumer menjadi satu karena waktu yang amat singkat tapi di dalam tubuhmu sudah ada dua buah tenaga murni yang berbeda, karenanya aku hendak memberi satu pelajaran gabungan yang bernama Jiyahek Kunyen Kan Kunso terdiri dari Hawa Im serta Hawa Yang, ilmu semacam ini membutuhkan tenaga dalam yang berbeda tapi harus bersatu padu di satu tempat justru ilmu ini sangat jarang sekali ada yang mempelajarinya maka kedahsyatannya tak bisa dibayangkan lagi, dan hanya dengan ilmu gabungan im yang ini saja ilmu Hang Mong Chi Hie bisa terpecahkan, sehabis berkata dia lantas membawa Tan Kia. Beng menuju ke dalam sebuah gua yang kecil dan menyuruh dia masuk ke dalam terakhir pesannya Wanti-Wanti, mulai saat ini kau boleh duduk bersemedi selama 49 hari untuk melatih ilmu tenaga gabungan Jiyahek Kunyen Kan Kunso ini, Pintu akan melindungi dirimu selama ini dan peduli sudah terjadi peristiwa apapun kau tidak usah urus harap kau suka baik-baik berlatih, Tan Kia Beng mengiakan, demikianlah Ui Liyong Chi pun lalu membantu dirinya menutup pintu batu itu dan membawa Motan Hong berlalu dari sana. Seperginya Ui Liyong Chi dengan perlahan Tan Kia Beng mulai membuka halaman pertama kitab pusaka itu dan mempelajarinya dengan seksama, dia merasa ilmu gabungan Jiyahek Kunyen Kan Kunso ini benar-benar luar biasa sekali, bila mana harus berganti dengan orang lain mungkin tidak bakal berhasil walaupun sudah peras seluruh tenaga yang dimilikinya. Sebaliknya pada dirinya hal ini bukanlah merupakan satu persoalan yang sukar, asalkan dia bisa menggabungkan aliran tenaga dalamnya menurut Tek Tiap Sin Kang dan Sian Im Kong Sah Mo Kang maka dengan cepatnya ia bisa berlatih sesuai dengan ajaran di dalam kitab itu. Mulai saat ini pemuda itu berlatih sesuai dengan apa yang tercantum di dalam kitab itu walaupun ilmunya yang luar biasa ini amat sukar untuk dipelajari tapi dengan kecerdikan yang dimiliki Tankiya Beng tidak sukar juga untuk mengetahui dasarnya. Beberapa hari kemudian dia berhasil mencapai pada taraf yang paling genting di mana terasalah hawa murni yang ada di dalam tubuhnya bergolak-laksana berjuta-juta ekor kuda yang menerjang bersama-sama dengan perlahan sinar merah yang tebal mulai meliputi seluruh ruangan sehingga akhirnya berubah jadi merah laksana api di dalam tungku saking. Panasnya keringat sebesar kedelai mengucur keluar dengan amat gerasnya. Perubahan semacam ini sebelum berlatih telah terbaca di dalam kitab itu karenanya pemuda tersebut tidak merasa begitu terperanjat. Demikianlah pada hari kedua mendadak cahaya merah lenyap berganti dengan kabut hijau yang amat tebal dan dingin. Seketika itu juga seluruh gua telah membeku bagaikan es membuat pemuda itu saking dinginnya jadi menggigil kurang lebih 30 hari lamanya panas dingin menyerang saling susul menyusul yang lama kelamaan menjadi tenang kembali hawa panas maupun hawa dingin yang ada di dalam tubuhnya mulai bergabung menjadi satu dan dapat dikerahkan sesuai kemauan hatinya. Karena mengetahui dirinya telah memperoleh sedikit hasil, pemuda itu pun baru mulai berlatih ilmu serangan sesuai dengan kitab tersebut. Ilmu kan kunso yang kelihatannya amat gampang ini ternyata amat sukar sewaktu dilatih dan ruat sekali, untung saja otaknya cerdik dan sudah memiliki dasar belajar silat yang mendalam, maka di dalam waktu yang ditentukan dia dapat menghapal seluruh gerakan itu dengan sendirinya sehingga kepandainya pun memperoleh kemajuan yang amat pesat sekali. 49 hari berlalu dengan cepatnya, seluruh ilmu silat yang termuat di dalam kitab itu pun sudah berhasil dipelajari seluruhnya dengan matang. Hari itulah tiba-tiba dari luar gua terdengar suara percakapan serta tertawa dari Ui Liyong Chi serta Motan Hong. Disusul pandangan jadi terang karena pintu gua telah dibuka lebar-lebar. Ui Liyong Chi sambil tersenyum telah menyambut dirinya dan berkata, tidak sampai dua bulan kau telah memiliki kepandainya silat yang amat tinggi, hal ini benar-benar luar biasa sekali, buru-buru Tantia Beng bangun berdiri dan merendah pecu tidak berani memastikan apakah ilmu yang dipelajari mendatangkan hasil serunya. Dan dengan segera Motan Hong melompat maju ke depan dan menarik tangannya. Engkau Beng, kalau kau tak percaya kenapa tidak keluar gua untuk dicoba Tantia Beng melirik sekejap ke arah Ui Liyong Chi Yee, melihat orang tua itu pun lagi memandang mereka berdua sambil tersenyum sehingga tanpa dirasa air mukanya terasa jadi panas. Tanpa banyak bicara lagi dia lalu mengikuti dari belakang orang tua itu berjalan keluar dari gua. Coba kau gunakan pohon syong ini untuk membuktikan ilmu baru mu itu terdengar Ui Liyong Chi berseru sambil menuding sebuah pohon syong yang amat besar sekali. Tan Kiyabeng menurut saja, tampaklah dia berdiri tegak dengan sepasang telapak tangannya diangkat dengan gaya tahihai lalu sambil memikik setengah lingkaran dengan amat perlahannya ditekan ke arah depan. Seketika itu juga tampaklah dua rentetan cahaya putih dan merah berkelebat ke depan bagaikan kilat, tidak terlihat angin pukulan juga tidak tampak pohon syong itu mereaksi apa-apa keadaan tetap tenang-tenang saja tanpa terjadi sesuatu pun. Motan Hang yang melihat kejadian ini segera mencibirkan bibirnya, dia merasa amat kecewa tiba-tiba. Desertai suara ledakan yang amat keras sehingga memetikan telinga pohon raksasa tersebut dengan perlahan rubuh ke atas tanah dan menggelinding ke arah bawah tebing. Pasir dan debu pada beterbangan memenuhi angkasa disertai gugurnya dedaunan memenuhi permukaan keadaannya benar-benar luar biasa sekali. Dengan gesiknya Ui Lielong Chi melayang ke samping pohon tersebut dan mencengkeram batang kayu itu untuk diperiksa dengan teliti, mendadak dia tertawa terbahak-bahak kerasnya. Haa, haa, dasyat! Aneh! Hebat teriaknya. Jelas sekali Toosu tua ini merasa sangat bangga sekali dengan hasil yang diperoleh ini. Tan Kia Beng serta Motan Hang pun pada waktu ini bersama-sama turun ke bawah pohon, saat itulah mereka baru menemukan kalau batang pohon yang terkena gempuran tenaga pukulan tadi saat ini sudah hancur menjadi bubuk halus. Setelah tertawa terbahak-bahak beberapa saat lamanya Ui Lielong Chi baru berdiam diri dan katanya dengan serius, ilmu aneh yang amat dasyat dan berkekuatan luar biasa ini tidak boleh digunakan bila mana tidak dalam keadaan terpaksa apalagi terhadap orang-orang isana keburang emas ilmu ini. Jangan sekali-kali kau gunakan dengan semuanya, Tan Kia Beng mengiakan, mendadak teringat olehnya dimanakah letaknya isana keburang emas itu sehingga tak terasa lagi sudah bertanya dengan suara keras, supek. Apakah kau orang tua tahu dimanakah letaknya isana keburang emas Ui Lielong Chi mengerutkan alisnya dan bungkam diri? Tan Kia Beng yang melihat sikapnya itu segera tidak berani bertanya lebih lanjut. Kitab Pusaka Lianto Peo Oliok sudah berhasil kau hapalkan dan untuk mematangkannya sudah tidak sulit lagi, kata Ui Lielong Chi lagi secara tiba-tiba, kau tidak usah berada di sini lagi dan segera turunlah dari gunung dan kau Hang Jie masih harus tinggal di sini selama beberapa waktu untuk mendalami isi kitab Pusaka Lianto Peo Oliok itu Tan Kia Beng jadi melengak dibuatnya belum sempat ia mengucapkan sesuatu. Ui Lielong Chi telah berjalan masuk ke dalam gua sambil menggandeng tangan Mo Tan Hong. Melihat kesempatan untuk menyampaikan kata-kata perpisahan Mo Tan Hong pun tidak ada, pemuda itu merasa hatinya kurang senang apalagi kini Ui Lielong Chi memerintahkan dirinya untuk turun gunung sudah tentu tidak enak untuk ikut masuk ke dalam gua lagi. Terpaksa sambil menghela nafas panjang dia putar badan dan berjalan menuruni gunung itu. Kiranya Ui Lielong Chi telah bisa melihat hubungan yang amat baik antara mereka berdua, dikarenakan dendam berdarah dari Mo Tan Hong belum terbalas dia harus mempelajari terlebih dulu isi dari kitab Pusaka Sianto Peo Oliok sehingga nantinya dapat membalas dendam dengan tangannya sendiri maka karena takut adanya pemuda itu di sana sehingga dapat mengacaukan pikirannya maka itu dia memerintahkan Tan Kiabeng untuk berangkat terlebih dulu. Tan Kiabeng yang turun gunung seorang diri di tengah jalan merasakan pikirannya amat kacau sekali, di sana keburang emas, darah berbaju hijau, daftar hitam, semuanya mempunyai sangkut praut yang amat terat dengan pembunuhan secara besar-besaran di dalam bulim walaupun begitu tak sebuah pun yang berhasil ia pecahkan di manakah letaknya sangkut praut tersebut. Jika ditinjau dari sikap Pui Leong Chi tadi dia pun merasa kalau orang tua itu tidak begitu mengetahui jelas cuma ia percaya kalau orang tua jauh lebih mengerti daripada dirinya bahkan jelas dia orang tua amat cari dengan darah berbaju hijau itu dan di sana keburang emas. Pikirannya yang kacau itu tiba-tiba teringat kembali akan suatu urusan di mana dia telah mengadakan janji dengan Sak I itu anak murid dari Butong Pei, dalam hati pun lalu mengambil keputusan untuk berangkat ke gulun pasir. Sekeluarnya dari daerah pegunungan Cittong sampailah pemuda itu di kota Kiem Ho An Chung, seorang diri ia masuk ke dalam rumah makan untuk bersantap sedang matanya dengan tajam memperhatikan keadaan sekelilingnya. Tampaklah orang yang duduk di hadapan mejanya adalah seorang pemuda berusia 20 tahunan dengan lengat dan badan yang kekar, sebilah pedang tersoran pada pinggangnya, waktu itu dia pun lagi memandang ke arahnya dengan pandangan tajam. Tan Kia Beng yang memiliki sifat lapang dada dan suka berkawan lalu merasa simpatik padanya, tidak terasa lagi-lagi ia sudah menangguk dan tersenyum hengtai minum arak seorang diri di sana, mengapa tidak pindah saja kemari untuk bercakap-cakap ujarnya. Orang itu segera bangun berdiri dan menjura. Terima kasih sahutnya. Orang itu lantas mengambil sumpit serta cawannya sendiri untuk pindah semeja dengan pemuda itu, setelah saling memperkenalkan Tan Kia Beng baru tahu kalau orang itu bernama Si Huan yang merupakan anak murid dari Cingsia Pai. Mendengar disebutnya partai Cingsia tiba-tiba Tan Kia Beng merasa hatinya rada bergerak, buru-buru tanyanya, bagaimana sebutan hengtai terhadap Leng Siow Kiam Heik? Dia adalah Suhuku entah bagaimana hengtai bisa mengenalnya sahut orang itu sambil menjura. Nama besar Suhumu sudah lama tersebar di dalam bulim, sudah tentu Siow Te pun pernah mendengar, lalu Tan Heng sendiri dari partai mana apa maksudmu datang ke kota Kiam Hoan ini? Suhuku adalah banli in yen lo tong adanya dan tidak berpartai karena Siow Te ada janji dengan Sak Ie Heng dari Butong Pei untuk bersama-sama berangkat ke gulun pasir maka kini Siow Te bermaksud untuk menuju ke Butong San, haaa, haaa, kalau begitu sangat kebetulan sekali seru Si Huan sambil tertawa tergelak. Kebetulan sekali Siow Te pun punya janji dengan Sak Ie Heng untuk bertemu muka di kota Wulhan akhir bulan ini bagaimana kalau kita berangkat bersama-sama menunggu di kota Wulhan saja bagus sekali. Dengan kejadian ini maka ikatan persahabatan di antara mereka berdua pun jadi semakin neret sehingga tanpa terasa sudah membicarakan soal kepergian ke gulun pasir. Tiba-tiba terlihatlah si Huan mengerutkan alisnya rapat-rapat dan berseru, tempat ini tidak sesuai untuk membicarakan persoalan tersebut, bagaimana kalau kita teruskan perundingan ini di kamar Siow Te saja ahm. Siow Te menurut saja sahutan Kia Beng cepat setelah membayar kening mereka bangun berdiri dan berjalan menuruni tangga loteng. Pada waktu itulah mendadak terdengar suara sapaan dari seorang kakek tua yang amat serak. Saudara berdua janganlah pergi dulu, loh ada urusan yang hendak ditanyakan kepada kalian, dengan cepat mereka dongakan kepalanya tampaklah orang itu bukan lain adalah si pendekar satu jari kocian jian adanya. Tan Kia Beng yang sudah menaruh rasa tidak senang terhadap orang-orang tujuh partai besar segera melirik sekejap ke arahnya. Apa kau bermaksud mencari aku orang syitan untuk berkelahi serunya tidak senang haa, haa, engkau cilik kau tidak usah menaruh salah paham terhadap diriku. Sahut si pendekar satu jari sambil tertawa tergelak, loh masih tidak setelol mereka-mereka itu. Ayoh jalan kita bicarakan persoalan ini di kamar si Heng saja, demikianlah mereka bertiga lantas berangkat menuju ke kamar si Huan, setelah menutup pintu si pendekar satu jari. Baru berkata dengan wajah serius, menurut berita yang tersiar katanya Tan Siaw Hiap telah memperoleh daftar nama para jago peninggalan dari meja Motem Pohari, Entah benarkah berita ini Tan Kiya Beng yang belum pernah berbohong segera mengangguk? Apakah ada yang menguntit dirimu terus? Pernah ada seorang darah berbaju hijau memaksa Chai He untuk menyerahkan daftar hitam itu? Chai He tidak guberis dirinya, lalu pernahkah ia mengungkap soal isana keburang emas? Sehem dia memang pernah berkata kalau orang-orang dari isana keburang emas sangat membutuhkan daftar hitam itu, cuma hingga saat ini Chai He belum pernah bertemu orang-orang isana keburang emas. Kalau begitu orang-orang isana keburang emas itu sudah tahu kalau daftar hitam itu kini berada di tanganmu ada kemungkinan memang begitu daftar hitam itu adalah bibit bencana yang amat dasyat, lebih baikkah simpanlah baik-baik bila mana sampai jatuh ke tangan orang-orang isana keburang emas itu maka penjagalan para jago yang bakal berlangsung jauh lebih ke jam ganas daripada peristiwa kereta kencana tempoh hari. Untuk kedua kalinya Tan Kiya Beng menemui orang yang menaruh perhatian pada daftar hitam itu hatinya merasa jengkel juga. Sebenarnya isana keburang emas itu perkumpulan macam apa kenapa semua orang begitu takut terhadap mereka? Serunya kurang puas. Bila mana pada suatu hari Chai Hai bisa bertemu dengan mereka pasti Chai Hai akan buktikan seberapa lihainya kepandaian mereka sehingga patut mendapatkan perasaan ngeri dari para jago, menurut apa yang si Aute ketahui sambung si Huan secara tiba-tiba. Yang dimaksud sebagai isana keburang emas adalah sebuah perkumpulan rahasia yang jejaknya masih misterius, kepandaian silatnya amat tinggi dan tinakannya selalu kejam tak berperi kemanusiaan, jarang sekali ada yang mengetahui keadaan mereka sebenarnya. Terdengar si pendekar satu jari menghela napas panjang. Hei, karena hendak menyelidiki peristiwa kereta kencana loohu sudah melewatkan satu persoalan penting yakni menyelidiki asal-usul dari isana keburang emas itu. Titik terang ini loohu dapatkan berhubung menemukan kematiannya di tangan majikan kereta kencana itu kebanyakan adalah orang-orang yang namanya tercantum di dalam daftar hitam itu, karenanya loohu lantas teringat kalau urusan ini pasti ada hubungannya dengan, baru saja berbicara sampai di situ mendadak dia membentak keras, Siapa yang mencuri dengar di luar tubuhnya segera meloncat keluar melalui jendela diikuti suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati dan rubuhnya sebuah benda berat ke atas tanah tan kia beng dan huan pun buru-buru melompat keluar. Tapi sesudah melihat kejadian di sana hatinya jadi terperanjat. Kiranya si pendekar satu jari sudah menemui ajalnya di permukaan tanah dengan darah hitam mengalir keluar dari tujuh lubangnya jelas dia sudah kena serangan bokongan sesaat melompat keluar dari jendela tadi. Si pendekar satu jari sebagai Chiang Bun Jin Partai Tian Chong Pei dengan kepandaian jircitankannya yang luar biasa tidak disangka bisa menemui ajalnya di tangan pihak musuh hanya di dalam sekali pukul saja dari hal ini jelas menunjukkan kalau kepandaian silat pihak lawan dasyat sekali. Tindakan yang amat kejam sekali, mari kita cari ujar si hawan sambil meraung gusar. Dengan keluar biasanya ilmu silat yang dimilikinya si pembunuh itu entah pada saat ini sudah sampai di manakah dia cegah tan kia beng goyangkan lengannya. Sekalipun kau mencari dirinya pun belum tentu bisa ketemu aku lihat lebih baik kita memeriksa lebih dulu keadaan si pendekar satu jari dengan teliti, si hawan lalu merasa kalau perkataan itu amat cengli, maka sambil menahan hawa amarahnya bersama-sama dengan tan kia beng berjongkok dan memeriksa mayat dari si pendekar satu jari, terlihatlah jantung dan isi perutnya sudah hancur kena pukulan tenaga dalam pihak lawan yang dasyat sekali. Dengan perlahan tan kia beng menoleh ke belakang dan ujarnya pada si hawan, menurut penglihatan si haute kematian dari kota ihia pasti ada hubungannya dengan pihak isana keburang emas kalau tidak mengapa sesaat dia mengucapkan siapakah majikan isana keburang emas itu mendada ada orang yang datang dan membinasakan dirinya. Tanya perkataan dari tan heng sedikit pun tak salah cahih pun merasa demikian, jawab si hawan mengangguk. Demikianlah mereka berdua segera berjalan masuk ke dalam kamar, tapi sebentar kemudian mereka jadi terperanjat di atas meja ada sebuah sampul surat yang berisikan kata. Kata, barang siapa berani menyebut keadaan sebenarnya dari isana keburang emas mati pada ujung kertas itu terlukislah seekor kepala keburang emas yang lagi mementangkan cakarnya. Jika dilihat dari tulisannya yang indah, jelas berasal dari tangan seorang perempuan, tan kia beng yang tiba-tiba merasa dari kertas itu tersiar bau harum yang amat aneh hatinya jadi rada bergerak. Apa mungkin dia yang turun tangan pikirnya? Waktu itulah si hawan telah gembar-gembor dengan amat gusarnya, bang saat ini terlalu menghina orang, malam ini kita tinggal di sini semalam, urusan ini harus dimikin hingga jelas. Kembali tan kia beng bungkam diri seribu bahasa dan hanya terlihat ia menggeleng saja sedang dalam hatinya terus-menerus lagi memikirkan soal yang menyangkut daftar hitam itu. Dia merasa heran mengapa pihak isana keburang emas itu selalu bermaksud untuk daftar hitam itu. Kenapa Bok Tian Hong berkata kalau semua orang yang namanya tercatat di dalam daftar hitam itu sama saja sudah mencatatkan diri di istana akhirat? Berpuluh-puluh persoalan memenuhi seluruh benaknya membuat dia otang untuk beberapa saat lamanya tak berhasil memecahkannya, setelah termenung sebentar dia baru berkata, Kita tidak usah tinggal di sini lagi lebih baik segera berangkat saja ke kota Wuhan untuk bertemu dengan Sak Il Heng menurut penglihatan Chai He orang-orang ini pasti selalu mengawasi gerak-gerak kita Aku mau lihat dengan menggunakan care apa mereka hendak menghadapi kita, demikianlah mereka berduapun dengan mengikuti rencana semula meneruskan perjalanan menuju ke kota Wuhan, Dandi. Dalam beberapa hari ini pula hubungannya dengan Tan Kiyabeng semakin erat. Walaupun keadaan berbahaya sekali dan setiap saat ada kemungkinan dapat menemui serangan bokongan tetapi mereka berdua tak pernah pikirkan di hati, hari itu sampailah mereka berdua di suatu tempat yang jaraknya tinggal dua jam perjalanan sampai ke kota Wuhan. Tan, terdengarlah si Huan tiba-tiba tertawa tergelak dan berkata, Chai Hakira di sepanjang jalan tentu akan menemui kerepotan tidak disangka setan pun tak ditemui, baru habis dia berkata, tiba-tiba, dari tempat kejauhan berkumandang suara suitan aneh yang amat keras dan tinggi melengking serasa menusuk telinga begitu mendengar suitan itu Tan Kiyabeng segera tertawa dingin. Hei, 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 mungkin kedua orang itu sengaja datang mencari gara-gara dengan aku orang si Tan serunya. Saat ini tiada perbedaan di antara kita siapa saja yang berani mencari gara-gara dengan Tan Heng sama saja dengan musuh dari aku orang si si sambung si Huan dengan amat gelesar sedang tangannya mulai merabar-rabar gagang pedangnya. Lebih baik si Heng jangan ikut campur di dalam urusan ini sehingga akan mendatangkan kerepotan buat dirimu dan Chai Hai sudah biasa menghadapi kerepotan-kerepotan seorang diri. Kata pemuda itu tenang-tenang pada saat itulah tampak dua sosok bayangan manusia dengan amat cepatnya meluncur datang, begitu melayang. Turun ke atas tanah segera tertawa terkekeh-kekeh dengan seramnya. Hei, 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 siapakah di antara kalian berdua yang bernama Tan Kya Beng suaranya amat dingin kasar dan tidak pakai aturan membuat Tan Kya Beng yang mendengarkan merasa hatinya amat heki mendadak dia maju dua langkah ke depan si Hau ya adalah orang yang kalian cari. Siapa kalian? Serunya dingin. Sembari memberi jawaban matanya dengan amat tajam memperhatikan kedua orang baru datang itu. Kedua orang itu memakai baju hitam dengan wajah amat kurus mengerikan, mirip sekali dengan mayat yang baru saja bangun dari kuburan. Begitu Tan Kya Beng memperkenalkan asal susulnya, segera terasalah empat rentetan sinar yang buas dan tajam menyapu wajahnya, dan terdengar salah satu di antara mereka memperdengarkan suara tertawanya yang amat seram lalu berkata hei, 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 terhadap kami kalian tidak kenal buat apa berkelana di dalam dunia. Karena tangannya yang kurus kering itu lantas dipentangkan ke depan dan berseru kembali ayo cepat bawa kemari melihat sikap mereka itu Tan Kya Beng lantas tahu kalau benda yang diminta oleh mereka bukan lain adalah pedang kiam ceng giok hun kiamnya, oleh karena itu sengaja ia berlagak pilon dan tertawa terbahak-bahak. Apakah kalian hendak memohon siow yamu memerseni dua tahil perak buat kalian berdua sepasang manusia mayat hidup ini bukan lain adalah tai heng siang mu yang amat terkenal sekali di daerah sipak, tindakan mereka bukan saja kejam buas dan ganas serta paling tidak pakai aturan sekalipun begitu jarang sekali mereka berkelana di daerah sekitar keng lem. Si wong yang terjunkan diri ke dalam dunia kangau jauh lebih pagian sudah pasti pernah mendengar orang mengungkat soal sepasang mayat hidup ini karenanya begitu melihat dandanan mereka dalam hati sudah merasa amat terperanjat dia yang mengira pemuda itu tak kenal mereka dan menemui bencana di tangan mereka maka buru-buru maju ke depan dan berseru, bila mana dugaan cai hat tidak salah, kalian berdua tentunya tai heng bersaudara bukan to'amu dari ta'amu tai heng siang mu ini bersifat amat buas dan sejak tadi ia sudah dibuat gelusar oleh kata-kata tan kia beng yang kasar itu maka dari matanya segera memancarkan sinar kehijau-hijauan yang amat tajam sekali serunya seram yayamu cuma menginginkan pedang giok hun kiam yang ada pada pinggangmu itu, tetapi nyawamu pun sekalian aku mau tangannya dengan cepat dipentangkan dengan menggunakan cakarnya yang bagaikan kuku garuda menghantam ke depan tan kia beng segera tertawa dingin, dengan ringannya dia melayang ke samping untuk menghindarkan diri dari serangan itu to'amu yang melihat serangannya tidak mengenai sasarannya maka dengan cepat ia maju ke depan serangan kedua bagaikan kilat cepatnya sudah dilancarkan kembali mendadak terasalah hawa pedang mendesir kiranya si hawan telah mencabut keluar pedangnya di tengah suara bentakannya yang amat keras dengan dasyat dia membabat ke depan laksana pelangi yang memanjang angkasa sekalipun to'amu sudah memiliki kepandaian iblis yang lihai, tetapi waktu ini tak berani menyambut datangnya serangan tersebut dengan kekasaran maka sekitar itu juga dia terdesak mudur sejauh 3-4 langkah sifat kuatnya segera meliputi seluruh tubuh, sambil bersuit nyaring tubuhnya dengan cepat menunruk ke arah si hawan sepasang cakar setanya berturut-turut berkelebat laksana kabut hitam yang menutupi seluruh angkasa, dan bau amis yang menusuk hidung pun segera tersiar membuat si hawan kontan terkurung di dalam sambaran angin serangan tersebut dalam keadaan terperanjat buru-buru si hawan memperkencang serangan pedangnya sinar hijau memancar memenuhi seluruh angkasa laksana tiupan angin taupan datangnya kabut hitam itu pada saat to'amu menubruk ke arah si hawan itulah jiemo sambil membentak keras menubruk pula ke arah tan kia beng tai heng siangmo selamanya paling tidak suka pakai aturan apalagi sifatnya yang ganas itu hal itu membuat tan kia beng jadi gusar juga dibuatnya hee, hee, kalau begitu tidak pakai aturan, jangan salahkan si hawayamu akan turun tangan kejam serunya sambil tertawa dingin maka dengan segera dia mengirim satu pukulan yang amat dahsyat ke depan seketika itu juga jiemo kena didesak mundur delapan dipa dengan sempoyongan selama berkelana tai heng siangmo belum pernah menemui kekalahan semacam ini apalagi hanya di dalam sekali gebrakan saja sudah kena didesak mundur ke belakang hal ini membuat orang saking hekinya mendelikan sepasang matanya bulat-bulat lalu bersuit panjang dan sekali lagi menubruk ke depan mendadak terdengar suara bentakan yang amat keras berkumandang memenuhi seluruh angkasa diikuti dengan munculnya serombongan manusia yang menerjang ke depan secara bersama-sama berhenti bentaknya keras suara itu amat kasar dan tidak pakai aturan bahkan secara samar-samar disertai dengan ada ingin menguasai seluruh kolong langit sejak tadi tan kia beng memang tidak bermaksud bergebrak melawan tai heng siangmo ini kini mendengar bentakan itu segera dia menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang tampaklah orang yang baru saja membentak bukan lain adalah seorang lelaki berusia pertengahan yang memakai jubah hijau dengan wajah bercambang dari sepasang matanya memancarkan cahaya yang amat tajam sekali di belakang lelaki berbaju hijau itu berdirilah tai gak cungcu boktian hangci yang bunjin dari godi yp yalohu cu, we e im po o cu, ong ji yang serta beberapa orang jagoan bulim yang sudah mempunyai nama besar di kalangan kangow pemuda itu sama sekali tidak menyangka kalau di tempat ini bisa bertemu muka dengan tai gak cungcu tidak terasa lagi alisnya sudah dikerutkan rapat-rapat cuma saja dia tidak mengumbar hawa amarahnya tai heng siangmo yang biasanya berlaku ganas terhadap siapapun dan karena mendengar pedang pusaka giok hun kiam sudah jatuh ke tangan seorang bocah cilik maka jauh-jauh dari tai heng san sudah datang karena mau merebut pedang pusaka tersebut siapa sangka baru saja bergerak maju sudah kena terpukul mundur dan ketika hendak menubruk untuk kedua kalinya kena dicegah orang tak terasa sepasang matanya berputar-putar lalu bentaknya dengan seram siapa kaunya limu sungguh besar sekali berani mengganggu pekerjaan tai heng siangmo si orang lelaki berjubah hijau itu tidak menggubris terhadap perkataannya sebaliknya mengulapkan tangannya dan berseru pergi-pergilah aku tidak akan mencari gara-gara dengan kalian lebih baik tak usah jual lagak di sini jie moong kuang yang kena dihajar mundur oleh tan kia beng tadi hatinya sudah merasa amat gelusar apalagi kini mendengar sikapnya yang sangat menghina dari lelaki berbaju hijau ini bagaikan api yang bertemu dengan penium hawa amarahnya semakin memuncak tanpa menanti dia selesai berkata ia sudah meraung keras lalu menubruk ke depan dengan dasyatnya kawan, nyalimu sungguh tidak kecil bentaknya keras berani sekali jual lagak di hadapan tai heng siangmo aku liat ka sudah bosan hidup lagi lima jarinya dipentangkan bagaikan pancingan lalu dengan cepatnya dibabat ke atas wajah lelaki berbaju hijau itu angin serangan menyambar amat tajam membuat suasana seketika itu juga diliputi oleh desiran angin yang memekikan telinga tan kia beng yang melihat lelaki berbaju hijau itu sama sekali tidak memandang sebelah mata pun terhadap datangnya serangan tersebut dalam hati lantas mengerti kalau ong kuang bakal menderita rugi yang amat besar sedikit pun tidak salah, baru saja lima jari ong kuang mendekati batok kepala dari lelaki berbaju hijau itu mendadak segulung kabut berwarna hijau yang amat tebal menyongsong datangnya serangan tersebut diikuti dengan suara jeritan ngeri yang menyayatkan hati berkumandang memenuhi seluruh hangkasa tubuh jemmo ong kuang bagaikan layang-layang yang putus benang dengan kerasnya mencelap ke tengah udara dan darah segar pun munkrat keluar dari mulutnya To Amo yang melihat adiknya menemui bencana hatinya semakin gusar lagi sepasang matanya melotot lebar-lebar sedang tangannya diayun semakin gencar lagi sambil menubruk ke arahnya hanya di dalam sekejal saja dia sudah melancarkan tujuh serangan sekaligus dan melancarkan lima tendangan mematikan seketika itu juga pasir dan batu kerikil berterbangan memenuhi angkasa keadaannya benar-benar amat menyeramkan kau juga cari mati tiba-tiba terdengar lelaki berjubah hijau itu membentak keras ujung bajunya dikebutkan ke depan segulung kabut hijau yang amat tebal dengan cepat menggulung ke arah depan di tengah suara jeritan ngeri yang amat keras itulah tubuh To Amo terpental sejauh beberapa depa wajahnya berubah jadi hijau menyeramkan sedang dari mulutnya muntahkan darah segar tiada hentinya dendam ini hari di kemudian hari pasti kubalas, serunya gemas sehabis berkata sambil mengempit tubuh Je Mo bagaikan kilat cepatnya berlalu dari sana menanti setelah tai heng siang mo berlalu dari sana lelaki berbaju hijau itu baru maju dua langkah ke depan dan merangkap tangannya memberi hormat terhadap tan kia beng saudara apakah benar tan siang hiap yang pada waktu baru-baru ini memperoleh pedang pusaka kiam cheng giok hun kiam tidak berani cai hei memang tan kia beng adanya entah siapakah saudara sahut tan kia beng sambil membalas hormat apakah kau pun merupakan manusia yang sudah menaruh perhatian terhadap pedang pusaka ini cai hei adalah cilan pak atau manusia bercabang hijau ku sansu adanya dia anak merupakan anak murid dari isana keburang emas heng cai harap suka berlega hati anak murid isana keburang emas tidak bakal mempunyai niat untuk merebut pedang pusaka tersebut sebaliknya ada satu permintaan yang kurang patut harap heng tai suka mengabulkannya apa yang kau maksudkan harap heng tai suka menyerahkan itu daftar hitam milih raja muda motempong hari tan kia beng yang melihat ilmu hang mong chi hei yang dilancarkan olehnya tadi dalam hati sudah menebak beberapa bagian kini mendengar orang itu sudah mengaku sebagai utusan dari isana keburang emas hatinya semakin tergetar mendadak dia tertawa terbahak-bahak dengan amat kerasnya ha 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 untuk mendapatkan daftar hitam ini tidak sulit tetapi kau harus memberi tahu kepada cai hai apa kegunaannya mendadak dia menuding ke arah tai ga cung cu bok tian hang yang ada di belakangnya dan berkata kembali apakah dia adalah kuku garuda yang sengaja kalian pelihara harap heng tai suka memaafkan kalau cai hei berlaku kutang terhormat yang hendak membasmi kaum laknat dari muka bumi ini ciat hun kiam atau si pendekar pedang menculik sukma si huan yang berdiri di sampingnya sewaktu melihat tan kia beng memandang tai ga cung cu yang memiliki nama besar itu bagaikan manusia rendah yang tak berverguna membuat hatinya rada bingung dan ragu-ragu cilan pek yang mengetahui kalau tan kia beng terus menerus ingin mengetahui apa sebabnya isana keburang emas menghendaki daftar hitam itu air mukanya rada berubah ujarnya tiba-tiba dengan serius urusan ini heng tai tidak usah ikut tahu pokoknya kita dari pihak isana keburang emas sangat membutuhkan daftar itu bila mana cai hakukuh tidak suka menyerahkannya itu artinya kalian memaksa pihak isana keburang emas untuk mengambil jalan terakhir mendengar perkataan tersebut tan kia beng segera tertawa terbahak-bahak ha 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 aku merasa heran apakah seluruh barang yang aku orang sitan miliki adalah barang pusaka semua kenapa setiap orang pada ingin mendapatkan barang-barang miliku tetapi kalian harus tahu kalau aku orang sitan punya sifat keras kepala sekalipun harus korbankan nyawa tak sebuah barang pun bakal aku lepaskan perduli kalian dari pihak isana keburang emas mau menggunakan jalan terakhir atau jalan permulaan aku tak berakal akan menggubris alis yang dikerutkan cilanpek semakin kencang lagi paras mukanya pun berubah hebat lagi tapi hanya di dalam sekejap saja sudah berubah biasa kembali ujarnya dengan perlahan tan heng adalah seorang manusia yang bentrok dengan kami dari pihak isana keburang emas hanya dikarenakan secari kertas rongsokan apalagi cai hat pun sama sekali tak bermaksud untuk memenuhi heng tai tidak menunggu tan kia beng mengucapkan sesuatu sinar matanya kembali menyapu sekejap ke arah tai gak cung cu dan sambungnya sedang mengenai urusan yang menyangkut orang sibok dan suheng busi penjaga selaksali huhang ini termasuk urusan dalam perkumpulan teh lengkau kalian cai ha pasti tidak mau ikut campur hanya saja seluruh perbuatannya dulu adalah atas perintah dari isana keburang emas dan akan ditanggung sepenuhnya oleh pihak kita cilan pe adalah seorang yang gagah dan jujur perkataannya yang baru saja diutarakan sudah membongkar banyak rahasia bulim selama ini maka seketika itu juga membuat air muka tai gak cung cu berubah hebat cuma saja dia tak berani membantah elo hucu serta we im po cu pun merupakan jago-jago bulim yang memiliki pengalaman yang amat luas walaupun masih belum mengerti jelas keadaan yang sesungguhnya tetapi dalam hati sudah timbul rasa curiga tak terasa lagi sinar matanya sudah dialihkan ke atas wajah tai gak cung cu tan kia beng yang diam-diam meresapi ucapan dari cilan pek tadi dari hatinya lantas timbul dua persoalan yang mencurigakan pertama, bok tian hang menggunakan kereta kencana memfitnah dirisi penjagal selaksali kenapa hal itu dikatakan merupakan urusan di dalam perkumpulan teh lengkau sendiri kedua, apakah tujuannya bok tian hang menimbulkan bencana pembunuhan masal di dalam bulim yang paling mengherankan lagi ternyata cilan pek sudah mengakui kalau semua hal itu isana keburang emas yang bertanggung jawab apakah semua kejadian ini dilakukan atas perintah pihak isana keburang emas setelah termenung beberapa saat lamanya dia baru berkata urusan yang menyangkut soal daftar hitam tidak usah kita bicarakan lagi menurut pendapat cai hei urusan itu adalah menyangkut keselamatan dari berpuluh-puluh nyawa manusia siapapun jangan harap bisa mendapatkannya dari tangan cai hei bila mana pihak isana keburang emas bermaksud hendak menggunakan kekerasan hee, 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 cai hei pun ingin sekali minta beberapa petunjuk dari ilmu hang mong chihie saudara sengaja dia mengucapkan kata-kata hang mong chihie itu dengan keras seluruh jago yang ada disana kecuali cilanpek sendiri sampai tai gak chung chuh sendiri pun dibuat kebingungan karena siapapun belum pernah mendengar adanya ilmu silat semacam itu sebaliknya cilanpek yang mendengarkan kia beng sudah mengenali kalau ilmu yang digunakan adalah ilmu hang mong chihie hatinya terasa tergetar amat keras tapi sebentar kemudian dia sudah tertawa terbahak-bahak haaa, haaa, saudara kenal juga dengan ilmu hang mong chihie hal ini membuktikan kalau pengetahuan bu amat luas aku kong sansu ingin sekali minta beberapa petunjuk dari dirimu dalam hati tan kia beng sendirinya sudah tahu kalau suatu pertempuran sengit tidak bakal terhindar lagi apalagi setelah dilihatnya kepandayan silat dari cilanpek amat dasyat di hatinya sama sekali tidak mempunyai suatu pegangan untuk rebut kemenangan tapi ia pun tidak suka memperhatikan kelemahannya dengan langkah lebar ia berjalan maju dua langkah ke depan dan tertawa panjang hang mong chihie walaupun merupakan ilmu yang amat dasyat dan chai hei mengerti kalau bukan tandingannya tetapi aku lebih baik mati di atas ceceran darah daripada melihat barang yang ada di sakuku kena kau rampas senaknya mari silahkan saudara mulai turun tangan dengan perlahan cilanpek pun maju ke depan dan tersenyum tan siau hiapka selalu merendah si manusia bercabang hijau kong sansu ini adalah murid tertua dari majikan isana keburang emas kepandayan silatnya pun sudah memperoleh seperdelapan dari suhunya sifatnya pun jujur dan gagah dan tindakannya menunjukkan sebagai seorang enghiong hoohan hal ini membuatkan kia beng segera merasa kalau dia adalah satu-satunya musuh yang paling dikagumi olehnya selama ini masing-masing pihak pada mengerti kalau lawannya kini adalah musuh tangguh walaupun di luarnya mereka berbicara dengan kata-kata yang lunak padahal dalam hati pasti merasa amat tegang sekali diam-diam tenaga luakangnya sudah dikerahkan mengelilingi seluruh tubuh dan siap-siap menantikan serangan pihak musuh si ciat hun kiam, si huan, taiga kacung cu, hwe im po cu serta elo ho cu sekalian yang berdiri di samping kalangan pada terbetut perhatiannya oleh pertempuran yang amat dasyat ini saking tegangnya untuk bernafas pun tidak berani walaupun mereka semua merupakan jagoan bulim yang memiliki kepandaian tinggi tetapi dalam hati pada mengerti bila mana mereka harus dibandingkan dengan dua orang itu maka bedanya amat jauh termasuk taiga kacung cu yang amat terkenal itu pun tak terkecuali segulung angin bertiup dengan amat kencangnya membuat rumput dan ranting bergoyang tiada hentinya suasana terasa semakin tegang lagi dibuatnya pada saat-saat yang amat tegang itulah mendadak tampak bayangan hijau dengan sangat cepatnya berkelebat ke dalam kalangan dan berdiri di tengah-tengah antara Cilanpek dan Tan Kiabeng orang itu ternyata bukan lain adalah gadis berbaju hijau sambil membereskan rambutnya dia tersenyum manis ke arah si pemuda setelah itu kepada Cilanpek serunya Suheng, kenapa kalian berdua jadi bertempur sendiri kau? kau bukankah kasing aja bertanya walaupun sudah tahu seru Cilanpek tertawa pahit tangannya menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal apakah kita orang tak dapat menggunakan care yang lain untuk melakukan penyelidikan buat apa harus merebut daftar nama milik orang lain maksud dari sumuai aku melarang kalian berdua saling bergeberak si Ciat Hun Kiam Si Huan yang berada di samping diam-diam merasa amat geli pikirnya kau melarang Suhengmu untuk turun tangan masih boleh dikatakan Cengli lalu dengan mengandalkan apa melarang orang lain pun untuk mengikuti perkataanmu agaknya Cilanpek sangat menurut perkataan dari sumuainya ini terdengar dia tertawa terbahak-bahak haaa, haaa, kalau sumuai memangnya melarang aku untuk turun tangan yaa sudahlah kakinya dengan amat ringan meluncur ke samping sejauh 8 dipalalu dengan amat tenangnya berdiri tak bergerak dengan perlahan gadis berbaju hijau itu putar badan dan memandang ke arah Seng Pemuda bagaimana maksudmu tanyanya kemudian? sebenarnya Tan Kia Beng sendiri pun tidak ingin bergerak karena Wilyong Tooti yang pernah memberi pesan wanti-wanti kepadanya untuk sementara waktu jangan perlihatkan dulu ilmu barunya Jiahek Kunien Kan Kunso padahal bila mana tidak menggunakan ilmu barunya ini maka tidak bakal ia berhasil pecahkan ilmu Hang Mong Chi Heinya pihak lawan dengan sendirinya kesempatan untuk merebut kemenangan pun jadi menipis dengan cepat dia anggukan kepalanya Chai Hei pun mengikuti saja maksud hati dari nona sahutnya Hii, hii, agaknya kalian berdua sangat penurut terhadap kata-kataku tiba-tiba gadis berbaju hijau itu tertawa cekikikan selesai berkata terlintaslah satu senyuman bangga mengatasi wajahnya HMM kau tidak usah banyak jual tampang di hadapanku aku orang sitan tidak ada sangkut paut apapun dengan dirimu buat apa harus mendengarkan pula perkataan musru pemuda itu tiba-tiba sambil mendengus dingin dengan cepat gadis berbaju hijau itu menerjang kehadapannya dengan wajah berubah hebat apakah kata jeritnya keras? beberapa patah kata tadi agaknya sudah menyinggung perasaan halusnya sehingga membuat sepasang biji matanya yang bening penuh digenangi dengan air mata tan kia beng yang melihat sikapnya amat menyedihkan dalam hati segera merasa tidak tegah aku cuma bergurau saja kenapa kau harus menganggapnya sungguh-sungguh katanya kemudian sambil menghela nafas panjang HMM siapa yang suka bergurau dengan dirimu selesai berkata dia putar badan dan kembali tertawa cekikikan tan kia beng segera merasa walaupun gadis itu sudah berusia enam, tujuh belasan tetapi sifat kekanak-kanakannya masih belum hilang sikapnya yang pohon dan jenaka itu membuat seng pemuda merasa tidak tegah untuk menyinggung bagi perasaannya bolehkah cai hei mengetahui nama dari nona ujarnya kemudian kenapa tidak boleh aku bernama Gwi Cician majikan isana keurang emas adalah berbicara sampai disini tiba-tiba dia menutup mulutnya lagi dan tertawa cekikikan aduh celaka, aku sudah kebanyakan bicara dengan cepat dia putar kepalanya memandang ke arah belakang tetapi sebentar kemudian dia sudah menemukan kalau Cilanpek sekalian telah berangkat ke lebih dulu tan kia beng yang telah pusatkan perhatian untuk bercakap-cakap dengan seng nona sehingga melupakan tai gak cungcuk kini melihat mereka sudah pergi tak terasa lagi sudah berseru dengan amat keras aduh celaka mereka sudah pada pergi Gwi Cician yang mendengar perkataan tersebut segera menyangka dia lagi mengartikan suhengnya Cilanpek tak terasa lagi bibirnya sudah dicibirkan HMM kau kira suhengku adalah manusia yang bisa diganggu senaknya bila mana ini hari aku tidak datang pada waktunya siapa yang makal kalah masih sukar ditentukan suhengmu jadi orang amat jujur dan bersikap gagah bila mana dia tidak berada pada pihak musuh kepingin sekali Chai Hai untuk berkenalan dengan dirinya sampai kini Chai Hai sama sekali tidak menaruh sikap bermusuhan dengan dirinya cuma saja tai gak cungcuk boktian hang tidak bisa dilepaskan begitu saja agaknya kau merasa tidak cocok sekali dengan dirinya bukannya tidak cocok manusia tak berguna bagi bulim seperti dia ini ada seharusnya dibasmi sampai ke akar-akarnya kau sudah bulatkan tekat untuk membinasakan dirinya untuk membalaskan dendam bagi beribu-ribu sukma yang mati di tangannya Chai Hai terpaksa harus berbuat demikian baik ada suatu hari aku akan memberi kesempatan bagimu untuk melaksanakan niatmu ini dengan demikian kau merasa puas bukan Tantia Beng tidak mengerti maksud dari perkataannya ini adalah sungguh-sungguh atau sebaliknya untuk beberapa saat lamanya tak diketahui olehnya apa yang harus dikatakan si Chiat Hun Kiam, si Huan yang selama ini menanti dengan tenangnya di samping mendadak maju ke depan dan menjura kalian berdua silahkan melanjutkan pembicaraan Chai Hai akan berangkat terlebih dulu kita bertemu kembali di kota Wuhan waktu itulah Tantia Beng baru merasa kalau dia sudah mengesampingkan dirinya selama pembicaraannya dengan Gui Cician tak terasa lagi paras mukanya berubah memerah buru-buru serunya si Heng tunggulah sebentar lagi kita berangkat bersama-sama haaa, haaa, caramu bersantap kuah dengan kuah ini kurang sedap rasanya lebih baik kita bertemu kembali sesampainya di kota Wuhan selesai berkata tanpa menanti jawaban Tantia Beng lagi dia putar badan dan berlalu dari sana melihat sikap dari si Huan ini tak terasa lagi Gui Cician segera tertawa cekikikan hii, hii, kawanmu itu sungguh menarik sekali katanya si gadis berbaju hijau itu bisa tertawa senang sebaliknya Tantia Beng merasakan kepahitan di hatinya bukan saja Gui Cician ini bukan kawan perempuannya bahkan ia berada pada kedudukan bermusuhan sikap pihak lawan yang begitu memperhatikan dirinya ini ia sendiri pun tak bisa menebak sungguh-sungguhkah itu atau masih ada maksud tertentu dia tak ingin kesalahpahaman ini berlangsung lebih jauh karenanya begitu melihat si Huan berlalu dia pun dengan tergesa-gesa merangkap tangannya menjura Cai He pun akan berangkat terlebih dulu lain kali kita berjumpa kembali serunya cepat-cepat selesai berkata tubuhnya bergerak siap-siap meninggalkan tempat itu mendadak tampaklah bayangan hijau berkelebat Cui Cician sudah menghalangi kembali jalan perginya tidak bisa jadi, tidak bisa jadi katanya dengan manja kita bakal bertemu kembali di mana wuhan sahut pemuda itu singkat Tantia Beng benar-benar merasa amat takut untuk bercakap-cakap lebih banyak dengan gadis tersebut karenanya begitu selesai memberi jawaban dengan cepat ia melayang ke depan dan berkelebat mengejar si Huan dengan termangu-mangu Gui Cician memandang bayangan tunggungnya yang mulai lenyap dari pandangan ia merasa dirinya seperti kehilangan sesuatu hatinya terasa sangat sedih sekali sehingga tanpa terasa suara hlaan nafas panjang bergemang meemenuhi angkasa ia adalah putri kesayangan dari istana majikan keburang emas pada hari-hari biasanya mendapatkan kemanjaan yang luar biasa dari siapapun apa yang diinginkan pasti akan terlaksana dan siapapun tak ada yang berani mencegah maksud hatinya bahkan sampai Cilan Pak sebagai murid tertua pun harus mengalah beberapa bagian terhadap dirinya tetapi ini hari untuk pertama kalinya ia sudah menjumpai suatu peristiwa yang tak berhasil memenuhi selera hatinya dia sendiri pun tidak tahu secara bagaimana secara mendadak ia bisa menyukai pemuda tersebut bahkan hal yang paling menjengkelkan itu ternyata keras kepala dan sama sekali tidak menggubris terhadap perasa cinta yang diperlihatkan olehnya dia merasa mendongkol dan kecewa karena pemuda itu sudah tinggalkan dirinya tanpa mengucapkan sesuatu hal ini membuat perasaan terhormatnya tersinggung lama sekali dia berdiri termangu-mangu akhirnya sambil mendepak-depakan kakinya ke atas tanah gumamnya seorang diri HMM aku tidak percaya hatinya sekeras baja aku harus berhasil mendapatkan dirinya mendadak tubuhnya meloncat ke tengah udara di antara berkibarnya ujung baju laksana bida dari iang turun dari kahyangan dengan amat gesitnya ia berlalu dari sana kita balik pada Tan Kiya Beng yang dalam hati merasa sangat tidak enak sekali berhubung kepergian dari si Chiat Hun Kiam Si Hwan meninggalkan dirinya berdua dia melakukan perjalanan dengan amat cepat sedang dalam hati tiada hentinya memikirkan beberapa persoalan pertama, berbentuk apakah organisasi isana keburang emas itu siapakah majikannya jika ditinjau dari sikap perkataan serta gerak-gerik dari Cilanpek serta si gadis berbaju hijau itu sepertinya tidak kehilangan sikap gagah dari jagoan bulim dan sama sekali tidak memperlihatkan sikap sebagai iblis-iblis yang bermaksud jahat lalu apa tujuan mereka untuk mendapatkan daftar nama itu? kedua, Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hang adalah anak buah dari isana keburang emas dengan sendirinya perintah untuk membinasakan para jago bulim dan anggota partai-partai besar datangnya dari isana keburang emas, apa maksud tujuannya? mendadak dia teringat kembali akan perkataan dari Cilanpek perbuatan Bok Tian Hang menyaru sebagai majikan kereta kencana merupakan urusan rumah tangga Teh Lengkau sendiri dengan demikian jelas sekali menunjukkan kalau Bok Tian Hang bukan lain adalah murid kedua dari Hontan Lojian atau dengan perkataan lain Ji Suhengnya sendiri mungkin dia berbuat demikian berhubung merasa kalau si penjagal Selaksali adalah murid tertua dan ia berhak untuk menjabat sebagai Chiang Bun Jin dari Teh Lengkau asalkan lenyapkan diadari muka bumi maka dirinya dengan kedudukan sebagai murid kedua secara terbuka bisa menjabat sebagai Chiang Bun Jin bukankah hal ini akan menambah kekuatan dan pengaruhnya di dalam percaturan bulim di kemudian hari? semakin dipikir pemuda itu merasa semakin mantap hatinya dia merasa perasaan curiga yang selama ini terkandung di hatinya sebagian besar adalah cocok dengan keadaan saking bingungnya memikirkan persoalan ini tak terasa lagi Tan Kiya Beng sudah salah mengambil kejalan saat ini sampailah dia di tengah sebuah pegunungan yang amat sunyi dengan empat penjuru dipenuhi oleh semak pelukar akhirnya sampailah dia di sebuah jalan buntu yang penuh dengan akar serabut pada saat dia lagi berdiri tertegun itulah mendadak dari balik semak berkumandang datang suara tertawa cekikikan yang genit disusul munculnya seorang perempuan cantik dengan gaya yang amat mempesonakan Sute, kau seorang diri datang kemari ada keperluan apa sapanya dengan rasa terperanjat pemuda itu dongakan kepalanya tampaklah leihun huoci itu istri kesayangan dari boktian hong sudah muncul di hadapannya dengan gaya yang merangsang siapakah yang jadi sutemu bentaknya dengan wajah adem eeii Sute, hawa amarahmu sungguh luar biasa sekali ensomu apa pernah berbuat salah terhadap dirimu HMM perbuatan kalian suami istri jelas mau tahu tanyalah pada dirimu sendiri jikalau tahu diri lebih baik menyingkirlah jauh-jauh hati-hati di bawah serangan siawayamu selamanya tanpa ampun heeeii Sute, maukah kau bersikap lebih baikan terhadap ensomu yang sudah tua ini? terus terangku katakan suhengmu pun ada kesulitan yang tak bisa diutarakan mari, tempat tinggal ensomu tidak jauh dari sini masuklah ke rumahku dan duduklah sebentar sembari minum teh biarlah ensomu memberi keterangan yang jelas di antara percakapan itu, leihun huwachi sudah berjalan mendekati pemuda itu kemudian menarik ujung bajunya untuk diajak pergi melihat sikapnya itu tan kia beng kontan mengerutkan alisnya rapat-rapat telapak tangannya dengan tajam membabat ke samping tidak usah tarik bajuku sana menggelinding yang jauh bentaknya dengan keras di dalam anggapannya perempuan itu tentu akan melepaskan tangannya siapa tahu dia ternyata sama sekali tidak menggubris walaupun melihat serangan dari pemuda itu hampir menghajar pergelangan tangannya ia tetap tak menyikir atau menarik kembali tangannya hal ini membuat pemuda tersebut dengan gugup terpaksa menarik kembali serangannya selamat menikmati